Series The Last of Us kini sudah memasuki episode kelima, ceritanya semakin padat, semakin komplikated, dan masih banyak musuh dan ancaman yang harus mereka hadapi. Di episode kali ini kita langsung berhadapan dengan salah satu tahapan infected yang sangat mematikan dan sulit untuk dikalahkan. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah atau belum sempat menonton episode terbaru ini. Agar kalian bisa menikmati series ini dengan baik, silahkan ditonton dulu dan setelah itu silahkan balik lagi ke video ini. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan spoiler, yaudah kita lanjut saja. Diawali dengan revolusi yang terjadi di zona karantina Kansas City. 10 hari sebelumnya, Kansas City merayakan penggulingan Fedra. Mereka turun ke jalan, menghabisi dan menyiksa pasukan Fedra, sambil mencari kolaborator Fedra untuk diadili. Dua di antara kolaborator tersebut adalah Henry Burel dan Sam, yang mengendap-endap menghindari penangkapan kaum revolusioner. Pemimpin mereka adalah Kathleen Coughlin dan letnannya Perry, yang menginterogasi beberapa kolaborator yang telah mereka tawan, sambil memaksa mereka untuk mengungkap dan memberitahu keberadaan Henry. Salah satu kolaborator akhirnya mengungkapkan bahwa Henry berencana bertemu dengan Edelstein, yang tidak disadari oleh Kathleen bahwa Edelstein ternyata adalah seorang kolaborator. Kathleen lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Henry, meskipun Perry sempat keberatan mengingat ada hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Sementara itu, Henry dan Sam akhirnya bertemu dengan Edelstein, dan bersembunyi di loteng sebuah bangunan. Namun sayangnya, mereka kekurangan bahan makanan dan amunisi untuk bisa survive. Henry lalu membantu Sam untuk menghabiskan waktu sambil menghilangkan rasa takut, dengan memberinya beberapa peralatan untuk menggambar. Sepuluh hari berlalu, Henry dan Sam hampir kehabisan makanan. Sementara, Henry akhirnya menyadari bahwa Edelstein sudah ditangkap, dan kemungkinan besar sudah dibunuh oleh kaum revolusioner. Henry pun memutuskan mereka harus segera keluar. Namun ketika mereka berniat pergi, di mana Henry mengawasi keadaan sekitar, Henry mendengar suara sebuah mobil yang menabrak sebuah binatu, yang mana ini adalah kejadian di episode sebelumnya. Henry lalu melihat Joel yang dengan mudah mengalahkan lawannya. Henry pun segera memberitahu Sam bahwa dia punya rencana baru. Ternyata, Henry dan Sam mengawasi dan mengikuti pergerakan Joel dan Ellie menuju sebuah bangunan. Mereka pun memastikan tidak menginjak beling yang sudah ditebar oleh Joel sebelumnya, lalu membangunkan Joel dan Ellie sambil mengancam mereka di bawah todongan pistol. Henry lalu memberitahu Joel yang kebingungan bahwa mereka hanya ingin membantu. Akhirnya mereka pun berbagi makanan yang didapatkan oleh Joel dan Ellie dari rumah Bill, sambil berkenalan sebelum Henry menjelaskan bahwa dia bisa membantu Joel untuk menemukan jalan keluar dari Kansas City. Di pagi hari, Henry memberitahu Joel tentang apa yang terjadi di Kansas City 10 hari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menganiaya penduduk zona karantina, rakyat akhirnya bangkit dan menggulingkan Fedra. Joel akhirnya menyimpulkan bahwa Henry bukanlah Fedra maupun seorang revolusioner. Henry mengakui bahwa dia adalah seorang kolaborator, yang dimanfaatkan oleh Fedra untuk mendapatkan informasi, sehingga para kolaborator ini diberikan imbalan untuk kebutuhan hidup mereka. Joel sebenarnya menolak untuk bekerja sama dengan seorang pengkhianat, tapi Henry meyakinkan bahwa dia harus melakukannya karena dia tahu banyak tentang Kansas City. Henry juga mengungkap bahwa dia tidak pernah membunuh, dan tindakan kekerasan pertama yang dilakukannya adalah menodongkan pistol kosong kepada Joel dan Ellie sebelumnya. Melihat Ellie dan Sam malah semakin dekat, Joel akhirnya setuju untuk bekerja dengan Henry. Sam dan Henry lalu mengungkapkan bahwa mereka bisa menghindari kaum revolusioner dengan melewati terowongan bawah tanah keluar di area perumahan dan melalui jembatan penyeberangan. Dia mengakui bahwa ada potensi bahaya di terowongan, di mana pasukan Fedra sebelumnya telah menggiring kawanan de-infected ke bawah tanah 15 tahun yang lalu. Sementara, seorang pasukan Fedra yang pernah dekat dengan Henry mengatakan bahwa Fedra sebenarnya telah membersihkan terowongan 3 tahun yang lalu. Memang ada risiko kecil di mana mungkin masih ada beberapa infected yang ada di bawah tanah, tapi paling tidak mereka tidak akan bertemu dengan pasukan revolusioner yang menganggap terowongan bawah tanah itu adalah lokasi yang paling berbahaya. Joel dan Ellie malah ragu, namun kemudian Henry meyakinkan setelah mendengar kabar bahwa Joel dan Ellie berhasil selamat dari serbuan clicker. Lagi pula mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam terowongan, di mana mereka tidak menemukan tanda-tanda infected. Namun, mereka menemukan sebuah kamar anak-anak di bunker yang penuh dengan buku dan mainan. Mereka tidak menemukan penghuninya, meskipun Joel menemukan referensi seseorang yang bernama Ish. Mereka berasumsi bahwa mungkin saja penghuninya sudah terinfeksi bertahun-tahun yang lalu. Ellie dan Sam menemukan sebuah komik yang merupakan kegemaran mereka berdua. Sam kemudian mengajari Ellie cara mengucapkan slogan Endure and Survive dalam bahasa isyarat. Henry lalu menyarankan agar mereka menunggu saat malam tiba untuk keluar agar lebih aman. Ketika mereka melihat Ellie dan Sam bermain bola, Joel meminta maaf karena telah bersikap kasar sebelumnya kepada Henry. Sambil mengakui bahwa dia faham kenapa Henry menjadi kolaborator, yaitu untuk melindungi Sam. Henry mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya jujur. Dia sebelumnya merupakan seorang sahabat sekaligus bawahan saudara laki-lakinya Kathleen yang bernama Michael. Yang merupakan pemimpin gerakan revolusioner sebelumnya. Michael digambarkan oleh Henry sebagai pemimpin yang fantastis dan juga pemaaf. Namun ketika Sam menderita lukimia, satu-satunya obat yang persediaannya terbatas hanya ada di Fedra. Dan Henry harus membayar mahal Fedra untuk bisa mendapatkannya. Dan bayarannya itu adalah dengan menghianati dan menyerahkan Michael. Henry kemudian yakin bahwa Joel juga pernah menjadi seorang ayah dan pasti paham dengan perbuatan Henry tersebut. Joel tidak menanggapi lalu mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk meneruskan perjalanan. Sementara itu Kathleen berdiri di kamar masa kecilnya bersama Michael, di mana Perry tiba-tiba datang tanpa kabar terbaru mengenai lokasi Henry ataupun pria yang membunuh Brian. Kathleen kemudian bercerita sambil mengenang masa kecilnya bersama dengan Michael, sambil mengungkap bahwa Michael memberitahunya ketika dia berada di penjara Fedra untuk memaafkan Henry. Sayangnya Kathleen tidak mau memaafkan Henry dan mengungkapkan keraguannya bahwa dia yang harus melanjutkan untuk memimpin kaum revolutioner. Perry kemudian mengingatkan bahwa Kathleen lah yang memimpin mereka ketika mereka berhasil menggulingkan Fedra, bukan Michael. Joel, Ellie, Henry, dan Sam akhirnya keluar dari terowongan sesuai dengan rencana, di mana Henry merasa senang karena dugaan dia selama ini benar tentang terowongan yang sudah dibersihkan dan tidak ada infected yang mereka temui. Dalam perjalanan di kawasan bekas perumahan, Ellie menyarankan Henry dan Sam untuk ikut dengan mereka pergi ke Wyoming. Dan tiba-tiba... Perjalanan mereka terganggu oleh tembakan dari seorang sniper yang membidik mereka. Joel pun memutuskan pergi sendirian untuk membekuk sniper tersebut, di mana dia berhasil masuk ke dalam sebuah rumah dan menemukan sniper yang menyerang mereka ternyata adalah seorang pria tua. Setelah memohon untuk meletakkan senapannya, Joel terpaksa menembaknya karena pria tua tersebut berniat untuk membunuh Joel. Yang bikin terkejut adalah pria yang bernama Anthony ini ternyata merupakan salah satu anteknya Kathleen yang terus berkomunikasi dengan Kathleen melalui walkie-talkie. Menyadari hal tersebut, Joel pun meneriaki Ellie, Henry, dan Sam untuk segera kabur, hingga konvoy kendaraan lapis baja dan pasukan Kathleen pun akhirnya tiba. Joel menggunakan senapan sniper untuk menghalangi pasukan Kathleen dan membunuh supir kendaraan yang membuatnya menabrak sebuah rumah dan terbakar. Sementara itu, Henry, Sam, dan Ellie bersembunyi di balik sebuah mobil ketika Kathleen mendekat dan meminta Henry untuk menyerahkan diri. Henry menawarkan kesepakatan untuk menyerahkan diri asalkan Sam dan Ellie dibiarkan pergi karena mereka masih anak-anak. Namun Kathleen menolak karena menganggap Ellie bertanggung jawab atas kematian Brian. Setelah memberitahu Ellie dan Sam untuk kabur, Henry menyerahkan dirinya dan bersiap untuk mati di tangan Kathleen. Namun sebelum Henry ditembak oleh Kathleen, perhatian mereka malah teralihkan oleh suara gemuruh di rumah yang terbakar tadi, lalu kemudian melihat mobil mereka terjerembab ke dalam lubang, di mana di sana muncullah segerombolan The Infected yang telah dikurung oleh Vedra sebelumnya. Pasukan Revolutionary ini kewalahan menghadapi serangan gerombolan Infected tersebut, hingga muncullah sosok Blotter yang bergabung dengan gerombolan Infected alias Clicker dan menghabisi pasukan Revolutionary. Perry meminta Kathleen untuk segera kabur dan menyelamatkan diri sambil mencoba untuk menahan dan melumpuhkan Blotter dengan senjatanya. Namun ternyata amunisinya justru tidak mempan dan tidak berguna sama sekali menghadapi Blotter, yang kemudian menangkap Perry dan membunuhnya dengan keji. Ellie, Sam, dan Henry terus mencoba untuk melarikan diri, di mana Ellie menghindari serangan Clicker yang masih anak-anak di dalam sebuah mobil. Joel terus membantu mereka dengan senapan sniper untuk melumpuhkan Clicker. Sam dan Henry ternyata bersembunyi di bawah mobil, di mana mereka juga menghindari serangan Clicker. Ellie berhasil menyalawatkan mereka, dan mereka bertiga hampir saja berhasil kabur, sebelum mereka akhirnya dihentikan oleh Kathleen, yang masih terobsesi untuk membalas dendamnya. Namun sebelum dia bisa membunuh Henry, Sam, dan Ellie, Kathleen malah disergap dan dibunuh oleh seorang Clicker. Henry, Sam, Joel, dan Ellie akhirnya mengamankan diri mereka di dalam sebuah kamar motel. Joel dan Henry menyaksikan Ellie dan Sam sedang asik membaca buku komik mereka. Joel lalu kembali menawarkan Henry untuk bergabung ke Wyoming. Dan Henry pun akhirnya setuju, karena menganggap itu akan membuat Sam aman. Henry lalu menyuruh Sam untuk segera tidur. Namun setelah Henry pergi, Ellie kembali membangunkan Sam untuk meneruskan membaca buku komik mereka lagi. Sam lalu menulis di atas papan tulis komunikasinya untuk bertanya, apakah mereka masih akan hidup ketika terinfeksi? Sam kemudian memperlihatkan luka bekas gigitan di kakinya. Ellie mencoba meyakinkan Sam bahwa dia bisa selamat sambil menunjukkan bekas gigitannya, dan mengungkap kalau darahnya adalah obat. Lalu sedikit melukai tangannya untuk mengoleskan darahnya di luka milik Sam. Di pagi hari, Ellie melihat Sam terduduk termenung di tepi tempat tidur. Namun ketika dia mencoba mendekatinya, Sam ternyata telah terinfeksi dan menyerang Ellie. Gara-gara kejadian tersebut, Joel dan Henry terbangun, di mana Henry berlomba untuk mengambil pistol milik Joel, sambil menahan Joel untuk tidak membunuh Sam. Tapi Sam yang semakin membabi buta menyerang Ellie, membuat Henry secara refleks menembak Sam dan membunuhnya. Menyadari dia telah membunuh saudaranya, Henry semakin kacau dan akhirnya membunuh dirinya sendiri, meskipun Joel berupaya untuk menghalanginya. Ketika Joel mengubur Sam dan Henry, Ellie dengan sedih meninggalkan papan tulis komunikasi Sam di atas kuburan dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Wyoming. Joel membaca pesan yang ditinggalkan oleh Ellie untuk Sam, yang bertuliskan, maafkan aku. Dan kemudian, Joel mengambil barang-barangnya, lalu mengikuti Ellie untuk meninggalkan Kansas City. Episode ini kembali mengemukakan problematika yang terjadi di dunia posapokaliptik. Selain tema politik yang kental, kali ini kisah Henry dan Sam yang diperkenalkan di ending episode sebelumnya, kembali menyajikan kisah pilu tentang kehilangan cinta sama seperti yang dialami oleh Joel, yang kehilangan Sarah anaknya, Bill yang harus kehilangan Frank dan memilih untuk mati bersama, dan kali ini Henry yang harus kehilangan adiknya tercinta, Sam. Hingga memilih juga untuk mengakhiri hidupnya. Selain ancaman yang dihadapi oleh Joel dan Ellie juga bertambah, yaitu kaum revolutioner, yang motivasinya juga digali cukup dalam. Di awal episode diceritakan kejadian 10 hari sebelumnya, di mana revolusi akhirnya terjadi di Kansas City, setelah Fedra berhasil digulingkan. Kita melihat pemandangan memilukan di mana Fedra dibantai oleh kaum revolutioner. Di sini kita dibuat bimbang untuk memilih siapa yang baik dan siapa yang jahat, di mana kolaborators dikumpulkan untuk dijanjikan mendapatkan penghakiman yang adil, namun ternyata bohong. Kathleen memutuskan untuk membantai semua kolaborator dengan cara dibakar. Tindakan ini sebenarnya sudah mendapatkan foreshadow sejak episode ketiga, ketika Joel menceritakan Fedra menghabisi seluruh innocent people yang tidak dapat ditampung di QZ, dan akhirnya dibakar agar mereka tidak terinfeksi. Fedra mendapatkan balasannya dengan sama kejinya, dan bahkan kolaborators pun mendapatkan balasannya sebagai bagian dari Fedra. Jadi tumpukan mayat yang terbakar di episode sebelumnya, yang diperlihatkan oleh kamera, bisa saja bukan infected, melainkan kolaborators dan pasukan Fedra. Apalagi Ellie mengatakan bahwa mereka bahkan mungkin tidak terinfeksi. Kathleen menyebut para kolaborators ini dengan sebutan Rats, yang kemudian diulang oleh Joel, yang awalnya enggan bekerja sama dengan Hendry dengan menyebutnya sebagai Rat. Kathleen sendiri merupakan pemimpin kaum revolusioner yang sangat terobsesi untuk membalas dendam kematian saudara laki-lakinya, yang ternyata adalah pemimpin kaum revolusioner sebelumnya. Ada perbedaan mencolok di antara keduanya, di mana Kathleen menjelaskan bahwa ketika Michael dipenjara oleh Fedra, Michael meminta Kathleen untuk memaafkan Hendry. Sayangnya, obsesi balas dendam Kathleen jauh lebih besar dan membutakan matanya, sehingga dia bertindak kejam ditambah lagi sepertinya inilah yang dibutuhkan oleh para kaum revolusioner untuk menggulingkan Fedra tanpa rasa maaf. Buktinya, Perry yang merupakan voice actor dari Tommy dalam game meyakinkan Kathleen kalau dia pantas menjadi pemimpin mereka. Permintaan maaf juga menjadi tema sentral yang menjadi kesimpulan di sepanjang episode. Joel meminta maaf kepada Hendry karena telah berbicara kasar sebelumnya. dan menyebutnya sebagai tikus. Hingga Ellie yang meminta maaf di kuburan Sam karena tidak bisa menjaganya dan menyembuhkan luka gigitan yang membuat Sam akhirnya terinfeksi. Pada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan di episode ini terdeliver dengan sangat baik. Di sepanjang season, memang beberapa kali terulang kalimat Don't look. Dimulai dari Joel yang meminta Sarah untuk menjaga fokusnya terhadap dirinya, nggak perlu melihat keadaan sekitar. Bill yang meminta Frank untuk tetap berada di kamar. Ketika The Raiders berusaha untuk menerobos blokade yang telah dia bangun, Joel yang meminta Ellie untuk bersembunyi di balik dinding karena tidak mau melihat tragedi pembunuhan Joel terhadap Brian, hingga Hendry yang meminta Sam untuk tidak melihat pembantaian Fedra. Bahkan Perry pun juga berupaya menyelamatkan Kathleen dari bloater dan clicker. Salah satu mayat pasukan Fedra yang disorot dengan luka bekas headshot ternyata juga menjadi foreshadows untuk nasib Hendry dan Kathleen. Kathleen diterkam oleh clicker di bagian kepala. Sementara Hendry akhirnya menembak kepalanya sendiri karena perasaan bersalah dan kehilangan yang mendalam setelah membunuh Sam. Kematian bunuh diri Hendry juga dikiaskan melalui percakapan Edelstein di awal episode di mana Edelstein mengingatkan Hendry untuk tidak perlu nekat melalui terowongan karena menganggapnya itu adalah sebuah tindakan bunuh diri. Nggak perlu bersusah payah, kalian bisa bunuh diri dari sini. Dan ternyata emang beneran Hendry akhirnya bunuh diri. Kejadian tragis Hendry dan Sam ini juga merupakan reka ulang adegan dari gamenya yang nggak kalah sedih dan traumatik. Acting dari Bella Ramsey dan Pedro Pascal pun juga sangat perfect melihat mereka berdua trauma secara alami di adegan tersebut. Hendry dan Edelstein mengungkap bahwa mereka kekurangan stok makanan dan amunisi yang langsung nge-recall kita kepada episode sebelumnya di mana Kathleen dan Perry menyimpulkan Hendry dan Sam ini kehabisan persediaan makanan sehingga harus berpindah tempat. Dan terlihat di ending episode sebelumnya revolver silinder dari pistol yang digunakan oleh Sam untuk ditodongkan kepada Joel sebenarnya adalah kosong. Ini akhirnya diakui oleh Hendry di pertengahan episode karena memang mereka tidak memiliki persediaan amunisi. Ketika Hendry dan Sam menginjak beling juga nge-recall kita ke episode sebelumnya di mana Joel mendebar beling namun dia tidak mendengar suara beling yang sempat terinjak oleh Hendry dan Sam karena dia menutupi sebelah pendengarannya yang masih berfungsi dengan bagus. Di sini juga terungkap kenapa Sam memiliki coretan berbentuk topeng di wajahnya yang merupakan inspirasi untuk karakter pahlawan super yang dia gambar di dinding di mana Hendry berharap Sam bisa menghilangkan rasa tekutnya dengan menjadi super Sam seperti yang dia gambar tadi. Edelstein sendiri adalah dokter yang dieksekusi oleh Kathleen di episode sebelumnya dan terungkap kalau Edelstein ini adalah orang yang merawat Kathleen sejak kecil bersama dengan Michael namun ternyata dia adalah kolaborator sebuah konflik personal yang sangat komplikated. adegan perkenalan Hendry dan Sam di sini juga merupakan pengulangan dari gamenya bedanya di sini, Sam digambarkan sebagai karakter Tully atau Death sehingga percakapannya harus dilakukan dengan melalui bahasa isyarat atau papan tulis ajaib sebagai alat bantu komunikasi. Ketika mereka berbagi makanan yang didapatkan dari persediaan di rumah Bill Joel membagikan makanannya dengan Sam namun dengan cara yang lebih sopan tidak dengan cara dilempar seperti episode ketiga di mana ini menjadi penanda penerimaan Joel terhadap partner barunya tersebut. penyebutan nama Infected di episode ini juga akhirnya bisa kita dengar yaitu Clicker seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ada beberapa tahapan Infected mulai dari Runner, Stalker, Clicker, Bloater, Shambler, dan Rat King di episode ini, Bloater akhirnya memulai debutnya dan sepertinya akan menjadi biggest threat yang bakalan mereka hadapi untuk season pertama ketika Henry memperhatikan Sam dan Ellie begitu akrab ini juga merupakan pengulangan adegan dari gameplaynya Ketika Joel, Ellie, Henry, dan Sam berjalan melalui terowongan bawah tanah mereka menemukan tempat persembunyian yang sudah ditinggalkan di pintu masuk dan di dalam bunker terdapat beberapa lukisan dan sketsa di dinding sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Sam di tempat persembunyian mereka sebelumnya disini kita bisa menemukan sebuah lukisan yang berbentuk benteng yang dilukis di pintu yang membuatnya akan seperti karakter yang memasuki sebuah kastil dan ini merupakan referensi langsung dari sebuah tempat persembunyian dan pintu yang ditemukan oleh Joel dan Ellie dalam gameplaynya Joel sendiri melihat gambar seorang anak yang tertempel di dinding gambar ini menunjukkan dua karakter Danny dan Ish yang digambarkan mengenakan perlengkapan anti huru hara dan memegang senjata dengan tulisan Our Protector pelindung kami gambar ini sangat identik seperti di gameplaynya lalu ada banyak juga aturan atau home rules yang terdapat di dinding yang membuktikan bahwa ada orang yang pernah tinggal disini ketika Ellie menanyakan apa yang terjadi sama mereka Joel akhirnya menjawab bahwa mungkin mereka tidak mengikuti aturan tersebut dan semuanya akhirnya terinfeksi di dalam game ceritanya memang persis seperti itu dimana player pertama-tama menemukan gambar anak-anak lalu diikuti dengan surat dari Ish dan Danny yang mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana suatu hari nanti penduduk harus mengungsi karena seseorang membiarkan pintu terbuka dan orang-orang yang terinfeksi akhirnya masuk ke wilayah tersebut mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di tempat persembunyian tersebut Sam dan Ellie sedang asik bermain sepak bola dengan gambar tiang gawang yang ada di dinding gambar dan adegan ini juga merupakan reka ulang dari dalam gamenya Ellie dan Sam juga akhirnya menemukan sebuah buku komik yang sama seperti yang ada dalam gamenya yaitu Savage Starlight Comic Book dimana di dalam gameplaynya Ellie mengumpulkan komik-komik tersebut yang membuat dia akhirnya mengetahui semua karakter dan cerita di dalam komik tersebut dan inilah yang menjadi referensi utama untuk komik yang satu ini Ellie dan Sam akhirnya membacakan sebuah moto untuk karakter yang ada dalam komik tersebut yaitu To the Edge of the Universe and Back, Endure and Survive ini merupakan kalimat yang diambil langsung dari gamenya Sementara untuk Endure and Survive dijadikan sebagai judul untuk episode kelima The Last of Us ini mereka akhirnya tiba di sebuah lingkungan perumahan namun sayang perjalanan mereka terhalang oleh seorang penembak Jitu seorang sniper yang membuat mereka akhirnya harus bersembunyi Joel kemudian memutuskan untuk menyelinap ke lokasi sniper tersebut dan melumpuhkan sang sniper lalu kemudian Joel menggunakan senapan milik sniper yang bernama Anthony tersebut untuk membantu Ellie, Henry, dan Sam adegan ini sangat identik dengan gameplaynya dimana peristiwa yang sama juga terjadi perbedaannya hanya terletak pada situasi yaitu di dalam gameplaynya ini terjadi di siang hari sementara dalam seriesnya terjadinya di malam hari lalu kita kira berkenalan dengan Blotters yang memulai debutnya dalam series ini infected yang satu ini memang salah satu infected yang sangat menakutkan di dalam game dan sangat sulit untuk dikalahkan karena pertumbuhan jamur cordyceps di seluruh tubuhnya justru menjadi tameng yang sempurna untuk membuat dia bertahan dari segala macam serangan Blotters ini bahkan secara keji mematahkan kepalanya Perry yang mana dalam gameplaynya dia juga sering melakukan hal tersebut namun ada satu kemampuan yang belum diperlihatkan dari Blotter ini dimana dia bisa mengambil jamur yang ada di tubuhnya untuk dilemparkan menjadi sebuah bom spora entahlah apakah ini akan diadaptasi di series live actionnya mengingat penyebaran virus cordyceps tidak pernah diungkapkan melalui spora dan adegan terakhir ketika Ellie dan Sam mengobrol untuk terakhir kalinya Sam bertanya kepada Ellie apakah kamu pernah takut yang mana adegan percakapan ini sampai seterusnya merupakan adegan percakapan yang juga dilakukan di dalam gamenya bahkan ketika Ellie diserang oleh Sam yang sudah terinfeksi pun juga merupakan reka ulang adegan dari gameplaynya begitu pun juga dengan kematian Henry sedikit tambahan detail kecil dari kamar Michael yang dikunjungi oleh Kathleen kita sekilas bisa melihat sebuah peta yang terdapat di dinding kamar yang mana peta tersebut merupakan peta dari Amerika Selatan ada referensi menarik yang sebenarnya berasal dari source materialnya dalam episode kedua The Last of Us universe diceritakan kalau outbreak pertama kali terjadi di Jakarta di Indonesia namun sebenarnya dalam kisah gamenya outbreak pertama kali diceritakan berasal dari Amerika Selatan maka kemungkinan ini adalah referensi untuk source material tersebut nah itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dan bisa kita jelaskan dari episode kelima The Last of Us ini semakin tidak sabar untuk menunggu episode ke enam yang bakalan segera dirilis di hari Senin nanti kembali ke jadwal semula dan universe kalau kalian mengetahui detail lainnya yang tidak sempat kita jelaskan di video kali ini jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih buat kalian yang berkenan untuk memberikan super thanks untuk video ini it's time for me to sign out my name is Eka stay safe and until next time sub indo by broth3rmax